Untuk aksi demo buruh memperingati 1 Mei 2024 ini, kita dan juga saudara memang sudah sangat ramai para pengunjuk rasa. Dari pantauan kami tadi, sejumlah federasi buruh di Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa di bawah jembatan layang ataupun flyover, tepatnya di Jalan Uripsum Maharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah dari Konfederasi Serikat Nusantara yang dari pantauan kami tadi melakukan aksi unjuk rasa kurang lebih pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Para buruh dari Konfederasi Serikat Nusantara ini membawa spanduk bertuliskan hancurkan oligarki ekonomi politik, juga membawa pengeras suara yang mereka taruh di atas mobil yang para buruh ini sebut sebagai mobil komando. Mereka juga ini saudara menyatakan bahwa ada sebanyak 15 tuntutan yang akan mereka sampaikan pada hari ini. Dalam orasi mereka, mereka juga mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat sakral bagi para buruh karena hari ini mereka bisa menuntut apa yang bisa menjadi hak-hak mereka. Para buruh ini juga turut membagikan selebaran-selebaran yang bertuliskan mengenai sejarah dan juga latar belakang hari buruh serta 15 tuntutan tadi. Salah satunya diantaranya adalah membuat undang-undang pokok ketenaga kerjaan yang baru melalui proses yang demokratis dan berkeadilan. Selain itu, mereka juga ingin menghentikan politik upah murah dengan tujuan untuk mewujudkan upah nasional yang manusiawi, hentikan penggusuran dan perampasan hak petani untuk mewujudkan reformasi agraria serjati, dan juga ini menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat pekerja senusantara untuk melakukan konsolidasi gerakan untuk pembangunan kekuatan seluas mungkin dengan berbagai, baik itu gerakan pemuda, mahasiswa, perempuan, dan juga gerakan rakyat lainnya untuk tidak lelah memperjuangkan masa depan yakni kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia. Dari pantauan kami tadi sejumlah federasi setelah melakukan orasi ataupun unjuk rasa di bawah jembatan layang, mereka kemudian bergeser dan juga kemudian melanjutkan menyuarakan ekspresi mereka di depan gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pengamanan sendiri, kita dan juga saudara ada sebanyak 1.500 personel gabungan diturunkan di sejumlah titik aksi demonstrasi yang ada di kota Makassar, salah satunya itu di jembatan layang dan juga di depan gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Apel gelar pasukan sudah dilaksanakan sejak pagi tadi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, dan juga diimbau kepada masyarakat untuk menjauhi titik-titik aksi demonstrasi salah satunya itu di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih dilakukan aksi unjuk rasa memperingati hari buruh 1 Mei 2024. Gita, terima kasih Linda atas laporan Anda dari Makassar, sebelumnya ada Mila di Jawa Tengah dan juga Tifal di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.